Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Keduan Kamil secara resmi menutup gelaran MTK di lapangan Induk Pusat Pemerintahan atau IPP Kabupaten Sumedang Sebelum ditutup para Dewan Hakim mengumumkan para hafilah pemenang MTK di setiap cabangnya Dalam gelaran kegiatan MTK kali ini, Kota Bandung kembali menjadi juara umum 9 kali berturut-turut Sementara Kabupaten Sumedang sebagai tuan rumah kini naik peringkat dari yang awalnya berada di posisi 24 Menjadi urutan ke-6 dengan nilai 31 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi pelaksanaan MTK di Kabupaten Sumedang Ridwan Kamil berharap para hafilah tingkat Jawa Barat nantinya akan membawa nama baik Jawa Barat Dalam ajang MTK tingkat nasional Inilah implementasi yang kita sebut dengan jabar juara lahir batin Tidak hanya kita beritanya tentang jalan, jembatan dan lain-lain Tapi juga urusan kompetisi, spiritualitas itu terus kita bantu Tidak hanya umat Islam dan Prof. Jawa Barat juga mendukung hal serupa untuk agama-agama lain Menandakan bumi Jawa Barat adalah bumi Pancasila yang adil Tapi khususnya untuk MTK memang ini tradisi yang sangat luar biasa Jadi sekali lagi itu rasa bangga saya sampai berjumpa di MTK ke-38 di tahun 2023 Kemeriahan acara penutupan MTK kali ini kian terasa Pasalnya diwarnai dengan sajian tarik kolosal serta panggung hiburan Bagi masyarakat yang datang langsung ke lokasi penutupan acara Diki Guntara, Bandung TV